Menjadi hal yang bermanfaat ya tentunya karena apa dengan tentunya dengan kita membuka peluang juga bagi mereka yang notabene yang memerlukan pekerjaan, tapi yang kedua harapan saya adalah yang bisa memberikan peluang pekerjaan bagi mereka-mereka yang memang belum dapat pekerjaan. Kami bukan berarti kita hanya bicara tentang profit ya kan tentang profit secara bisnis tapi kita juga apa sih yang kita lakukan untuk bisa bermanfaat, khususnya di wilayah pengiringan kesambingan. Terus apa saja keunggulan dari Cafe Ebroste ini untuk para penghujung bisa makan atau minum dan lokeran bisnisnya? Keunggulannya kami ini punya ruangan khusus ya, salah satunya adalah kita punya VIP meeting room atau perpun private meeting room yang kedua di belakang itu kita punya outdoor yang tentunya kita memang dibuat yang berbeda dengan yang lain. Ada yang lain, outdoor memang ada tetapi konsep-konsep pelesehan ini kan belum banyak. Ya mudah-mudahan sih nanti dengan adanya seperti ini masyarakat juga akan tertarik dan banyak pengunjung. Pak, Cafe ini didesain seperti apa Pak? Gimana Pak? Cafe ini didesain seperti apa Pak? Desainnya apa Pak? Desainnya sebenarnya kami apa ya? Ayah yang menggabungkan, tetap kita desain yang ini ya masa kini tetapi tidak meninggalkan juga hal-hal yang bersifat-bersifat kedaerahannya. Terutama di belakang, di belakang itu kan ada langgar musola yang kita hanya kita buat pakai desi sama kayu. Ya kayu kita tempel artinya itu kan kita tetap meninggalkan hal-hal yang lama. Apa ya tetap maksudnya tidak semuanya itu untuk modern. Terus untuk pembeli kelas bawah apa tersedia disini? Tersedia kita umum Pak untuk umumnya baik baik istilahnya kelas bawah menengah. Untuk kalangan biasa bisa? Bisa, untuk kalangan biasa. Makanan atau minuman yang paling terendah hampirnya bisa disebutkan ya? Kalau makanan terendah atau minuman terendah kami juga nanti kan masing-masing tergantung ini siapa Pak? Kami punya snack snack juga, snack snack pilihan lah. Pilihan bisa ada yang 10 ribu, ya. Kemudian kalau bicara kemudian apakah menu juga harus yang ada di menu, tidak juga. Karena masyarakat ataupun... Agus ke Ketua Ketua Pemuda Bantuan saya. Saya berakhiri maaf yang saya mati dan tidak lupa semua yang hadir disini. Saya atas nama keluarga dan mewakili teman-teman yang ada disini di Cafe & Resto Luminto mengucapkan banyak terima kasih. Semoga adanya Tafu ini bisa bermanfaat. Baik pada keluarga kami, pada tim kami dan padat untuk tetangga sekitar. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dalam masa depan pere 맡urkan wabarakatuh, kepada col-awak that in theвиast of perempuan wabarakatuh, Ayah Pesanwan dan kepadakap matipati dari Pakarla Ewan Banjara Kusayurah yang sudah hadil dengan ada ketua BP Kota Cirbon dan ke Bapak Agustin Diato me grat� metals kamu baga-bapak rumah��ara di Bapak Bapak Bami, dan semua rekan-rekan media yang saya cintai. Dan tak lupa juga patung saya, Bapak Haji, Bapak Ibu. Dan ini ada tamu undahan dari Subang juga sudah hadir. Terima kasih. Alhamdulillah, sore hari ini akan diresmikan oleh Bapak Sekwan, yaitu tempat nongkrong yang santai, santun, cantik, dan elega. Seperti saya. Mudah-mudahan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, khususnya adalah yang semua yang hadir pada sore hari ini. Warga-warga yang ada di sekitar sini, mohon kerjasama yang baik, supaya usaha yang kami jalani di sini lancar, aman, dan berukar untuk kami dan untuk sekitar, untuk semuanya. Amin. Jadi jangan lupa nanti teman-teman wartawan nongkrong-nongkrong di sini, Bunda siapkan tempat nongkrongan yang cikhoi. Untuk Bapak Sekwan, mohon dengan sangat, dan nanti untuk bisa korong-korong seluruh angkota Dewan bisa hadir di sini. Terima kasih, dan untuk selanjutnya, saya mohon dengan sangat, Bapak Sekwan, tidak bikin oleh Bapak Maki dan Bapak Seri, beserta Bapak Agus, beserta Bapak Haji, untuk bisa meresmikan penting kita dari Kafe Lumi. pahala jari-mari, Pornat seperti biasa, Terima kasih. Terima kasih.